Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita masih bisa belajar bahasa Inggris Meskipun dalam pembelajaran jarak jauh Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Pemirsa yang diberkahi Allah, yang dilundungi Allah Dimanapun Anda berada, khususnya Ananda kelas 7 MTS dan SMP Yang insya Allah akan mengikuti penilaian akhir semester pada awal Desember nanti Tentunya Ananda harus mempersiapkan diri dengan baik Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan Jaga kebersihan, rajin mencukit tangan Agar terhindar dari COVID-19 Dan memucapkan selamat datang di channel Rumah Belajar Askiah Dalam pembahasan sukses penilaian akhir semester mata pelajaran bahasa Inggris Kelas 7 Nah, kali ini kita akan membahas tentang ringkasan materi kelas 7 Kemudian indikator soal Contoh soal Dan tips menjawab soal Untuk itu, sebelum kita mulai Silahkan subscribe dulu bagi yang belum Dan jangan lupa bunyikan tombol notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran Dan dari channel Rumah Belajar Askiah Baiklah Ananda semuanya Untuk semester ganjil ini ada 4 kompetensi dasar yang Ananda harus kuasai Yaitu KD 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4 Dan pada video kali ini kita akan membahas KD 3.1 dan 3.2 Ikuti terus sampai akhir ya Baiklah Yang pertama KD 3.1 Pada KD 3.1 ini Ananda harus menguasai 4 materi Yang pertama ungkapan sapaan atau greeting Yang kedua ungkapan berpamitan Lift taking Yang ketiga ungkapan terima kasih Thanking Dan yang keempat ungkapan meminta maaf atau apology Serta responnya Jadi Ananda harus menghafal ekspresi yang biasa digunakan untuk greetings Lift taking, thanking, dan apology Dan bagaimana cara meresponnya Nah Selain menguasai materi Ananda juga harus mengetahui indikator soal Yang biasa digunakan pada KD 3.1 Biasanya ada 3 indikator soal Yang pertama Menentukan ekspresi yang tepat dari respon yang disajikan Oke Nah Perhatikan contoh soalnya Dialog antara Ahmad dan Faiza Ada titik-titik yang harus diisi Sementara Responnya adalah That's okay I can do it myself Kira-kira apa ya jawabannya Oke Iya betul Jawaban yang tepat adalah I'm sorry I'm sorry I'm sorry adalah ekspresi dari apology Ekspresi dari ungkapan meminta maaf Next Indikator soal yang kedua Biasanya Menentukan respon yang tepat Dari ekspresi yang disajikan Kalau indikator pertama tadi Menentukan ekspresi Dari respon yang disajikan Responnya sudah ada Ekspresinya dikosongkan Nah untuk indikator yang kedua ini Responnya yang harus diisi Sementara ekspresinya sudah ada Perhatikan contoh soalnya Dialog antara Aisyah dan Fatima Aisyah bilang Hai Fatima How are you? Fatima bilang Bla 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 And you? Nah apa kira-kira Respon untuk ungkapan How are you? Ya Jawabannya adalah C Fine Thank you Selanjutnya Indikator soal yang ketiga adalah Mengidentifikasi Dialog Atau situasi yang berisi ekspresi Atau respon Ada Situasinya Ya Jadi ananda harus mengenal Situasi apa yang diberikan Apakah situasinya itu Greeting Pertemuan Atau minta maaf Ya Itu yang harus kita perhatikan Contoh soalnya adalah I say bla 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 When my mother cooks delicious meal for me Saya katakan Saya mengatakan Ketika ibu saya memasakkan makanan lezat untukku Bilang apa ya Kalau ibu masakkan makanan yang enak Tentu jawabannya adalah A Ya Thank you Jadi kesimpulan Titik-titik yang ada pada soal Berarti isinya adalah Ungkapan yang diucapkan Ketika ibu memasakkan makanan yang lezat Jadi isinya adalah A Demikian ringkasan materi Indikator soal Dan contoh soal Untuk KD 3.1 Sekarang Kita lanjut Pada KD 3.2 Nah Untuk KD 3.2 Ananda harus menguasai beberapa kuasa kata terkait jati diri Seperti nama Alamat Hobi Dan lain-lain Ya Kemudian ananda juga harus memahami family tree Ya Pohon keluarga Selanjutnya Menghafal anggota keluarga Nama-nama anggota keluarga Ya Father Mother Sister Uncle And so on Ya Kemudian Ananda juga harus menguasai penggunaan to be Ya Penggunaan to be Terus penggunaan kata kerja Have Dan has Untuk KD 3.2 ini Biasanya ada 5 indikator soal Yang pertama Mengidentifikasi ungkapan menanyakan identitas diri Ya Ungkapan apa saja yang digunakan dalam menanyakan identitas diri Nah Perhatikan soalnya Sofia bilang My name is Sofia Nah Ungkapan apa yang cocok Ya Pertanyaan apa yang cocok Yang jawabannya adalah My name is Sofia Tentunya Jawabannya adalah Si Kesimpulannya Titik-titik yang ada pada soal Berarti isinya adalah Ungkapan menanyakan nama Selanjutnya Indikator yang kedua Biasanya Memberi informasi terkait identitas diri Kalau tadi itu menanyakan informasi Maka indikator soal yang kedua adalah Memberikan informasi Contohnya Chandra bilang How old are you? How old are you? Ketika seseorang nanya How old are you? Yang mana jawabannya? Oke Perhatikan pilihannya Jawabannya adalah D I'm 12 years old Titik-titik yang ada pada soal Berarti isinya adalah Ungkapan untuk merespon pertanyaan Yang menanyakan usia Good Untuk indikator yang ketiga Menentukan hubungan kekerabatan Untuk indikator soal seperti ini Biasanya soal ini dijawab Berdasarkan pemilitri yang disajikan Silahkan Anda persiapkan Kemudian Yang keempat Menentukan pronoun 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 itu Ada subject pronoun Object pronoun Dan Possessive pronoun Itu harus Anda kuasai Nah disini Untuk contoh soalnya Perhatikan Ani and Aisyah Are my friends I love Ani dan Aisyah adalah temanku Saya menyayangi Nah tentunya disini adalah Pronoun Object pronoun Dari Ani dan Aisyah Maka jawabannya adalah Si Ya Them I love them Untuk indikator soal yang kelima Itu biasanya menentukan informasi yang tersurat Maupun informasi tersirat dari sebuah teks Nanti akan ada teks ya Ada teks mengenai identitas seseorang Atau keluarga seseorang Dan akan diberikan pertanyaan Apakah pertanyaan itu langsung ada jawabannya dalam teks Atau Pertanyaan itu Tidak disebutkan secara langsung Atau informasi yang tersirat Jadi informasi itu ada dua Ada yang tersurat Tertulis dalam teks Ada yang tersirat Tidak tertulis dalam teks Tapi kita bisa menyimpulkan sendiri Biasanya Akan diberikan sebuah teks deskriptif Tentang seseorang Dan akan ada pertanyaan Mengenai isi teks tersebut Inilah lima indikator soal Yang biasa digunakan untuk KD 3.2 Nah demikian pembahasan kita kali ini Semoga Anda paham Dan kalau kurang jelas Silahkan kirim komentar di bawah ini Dan selanjutnya Nantikan video pembelajaran Untuk KD 3.3 dan 3.4 Untuk itu Jangan lupa ya Untuk selalu Tonton video-video pembelajaran Dari Rumah Belajar Askia Semoga Anda semua Sukses dalam mengikuti Penilaian akhir semester nanti Khususnya pelajaran bahasa Inggris Terima kasih Wabillahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati